Terus kalau kiamat hancurnya alam semesta, yang mana yang hancur? Saya pengen nanya Karena tidak ada kata-kata Allah maha penghancur, yang ada cuma Allah maha pencipta Hati-hati ya, ini nanti lama-lama bisa bergeser, pemahamannya Seiful Karim ini menganggap bahwa tidak ada hari kiamat Wah, kalau sudah sampai situ bahaya, kenapa? Karena mempercayai adanya hari kiamat, hancurnya alam semesta dan muka bumi ini, itu bagian dari akidah kita Jadi dia menyatakan bahwa kiamat itu tidak ada, mereka saja belum mengalami, ini bukan ketua partai yang ngomong, ustaz disebut kiai Bagaimana orang seperti itu hukumnya? Hukum harus sudah mengajak orang yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan kubur, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, murtad Lebih lucu lagi, apa saja yang aneh di dunia ini sekarang selalu dikaitkan dengan kiamat sudah dekat Karena di Arab ada keanehan, gunung-gunung yang coklat jadi warna hijau, lalu dikaitkan dengan kiamat sudah dekat Di zaman Nabi Muhammad juga kiamat sudah dekat Karena yang menentukan kiamat bukan Allah, yang menentukan kiamat ya kamu sendiri Yang menentukan kiamat bukan Allah katanya, yang menentukan kiamat kamu sendiri gitu ya Dan dia tidak percaya tentang hadis Rasulullah bahwa salah satu tanda kedatangan hari kiamat, yaitu menghijaunya tanah Arab teman-teman Padahal itu hadis Rasulullah, dia bilang lucu juga ya, ya kalau sudah tidak percaya hadis, tidak percaya Al-Quran, ngapain jadi orang Islam? Pakai gelar kiai segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau reaksi videonya Saiful Jamil Oh kok Saiful Jamil ya, maksud saya Saiful Karim teman-teman ya Dan di video ini dia berbicara tentang hari kiamat Menurut Saiful Karim, hari kiamat itu bukan hari kehancuran Tidak ada kehancuran di hari kiamat katanya Menurut Saiful Karim, hari kiamat itu hanyalah hari kebangkitan gitu katanya ya teman-teman Coba kita simak nih ya videonya Cerita kiamat, hancurnya alam semesta Itu sudah bukan lagi cerita biasa Itu sudah menjadi keyakinan Padahal tidak ada dalam kamus bahasa Arab Kiamat artinya hancur Kiamat itu artinya bangkit Makanya kiamul lel, kan bangkit tengah malam Sekarang bangkit dengan hancur Itu dua kalimat yang berbeda Lu kenapa setiap orang sekarang memahami kiamat Selalu saja hancurnya alam semesta Ya cukup banyak ya Saiful Karim berbicara tentang hari kiamat Dia mengatakan, oh hari kiamat itu bukan hancurnya alam semesta Tidak ada kehancuran alam semesta Hari kiamat itu hari kebangkitan Ini video lainnya lagi Dan kiamat bukan hancurnya alam semesta ini Karena Tuhan bukan maha penghancur Tuhan adalah maha pencipta Yang bikin hancur alam semesta bukan Tuhan Yang bikin hancurnya alam semesta adalah perilaku manusia Manusia yang bodoh Yang tidak bisa menjaga keseimbangan semesta Makanya saya tegaskan kemarin dalam kajian saya Di hari Minggu Yang judulnya Surat Kuasa Tuhan Dan tanda tangan Tuhan Kita lihat lagi video lainnya Saiful Karim yang berbicara tentang kiamat Jadi banyak guys ya videonya Dan di berbagai macam tempat dia berbicara tentang kiamat katanya Kiamat itu tidak ada kehancuran Bukan kehancuran gitu ya Coba kita simak lagi nih videonya Jadi lucu Orang bicara kiamat Tapi hancurnya alam semesta Padahal kiam itu artinya adalah bangkit Hari kiamat itu Hari bangkitnya kesadaran kita yang mati Lebih lucu lagi Apa saja yang aneh di dunia ini sekarang Selalu dikaitkan dengan Kiamat sudah dekat Saya stop dulu sampai sini teman-teman ya Jadi Pak Saiful Karim ini Kita lihat cukup sering ya Menyampaikan dimana-mana tentang pemahamannya hari kiamat Dan diajarkan kepada jamaah-jamaahnya Bahwa hari kiamat itu adalah hari kebangkitan Bukan hancurnya alam semesta katanya Seolah-olah tidak ada kehancuran di hari kiamat Seolah-olah tidak ada kehancuran di hari kiamat nanti Pendefinisian hari kiamat Ataupun menjelaskan tentang situasi kondisi hari kiamat nanti Memang penjelasannya luas teman-teman Dan memang benar bahwa Salah satu definisi hari kiamat Salah satu penjelasan mengenai hari kiamat Ialah hari kebangkitan Sebagaimana yang ada di dalam surah al-kiamat Bangkitnya orang-orang yang mati Untuk dimintai Pertanggung jawaban Nah yang salah dari Saiful Karim ini Dia mengatakan bahwa Hari kiamat itu adalah hari kebangkitan Bukan hari kehancuran Seolah-olah tidak ada kehancuran di hari kiamat nanti Terus kalau kiamat hancurnya alam semesta Yang mana yang hancur? Saya pengen nanya Karena tidak ada kata-kata Allah maha penghancur Yang ada cuma Allah maha pencipta Hati-hati ya Ini nanti lama-lama bisa bergeser Pemahamannya Saiful Karim ini menganggap Bahwa tidak ada hari kiamat Wah kalau sudah nyampe situ bahaya Kenapa? Karena mempercayai adanya hari kiamat Hancurnya alam semesta dan muka bumi ini Itu bagian dari akidah kita Jadi dia menyatakan bahwa kiamat itu tidak ada Mereka saja belum mengalami Ini bukan ketua partai yang ngomong Ustaz disebut kiai Bagaimana orang seperti itu hukumnya? Kita sebagai umat Islam Iman rukun Iman yang ke-6 adalah Iman milqadawal qadar Di antaranya iman Iman milqadawal qadar Hari kiamat Hukum Allah sudah mengajak orang yang tidak percaya Dengan adanya kebangkitan kubur Tidak percaya dengan adanya hari kiamat Murtad Hukumnya murd Murtad Ini tapi berikutnya banyak dengan logika Pura-pura tasawur Tapi terkata tasawur Dan tasawur disitik Itu saja saya ingatkan tentang kiamat Yakin kiamat itu ada Banyak ayat Ini saya ulang lagi ya Biar jelas ya Menganggap bahwa hari kiamat itu hari kebangkitan Itu tidak masalah teman-teman Yang jadi masalah adalah Menganggap bahwa hari kiamat itu bukanlah hari kehancuran Ini masalah teman-teman Karena banyak sekali dalil-dalil di Al-Quran Yang menjelaskan situasi kondisi hari kiamat nanti Bahwa muka bumi ini akan hancur Salah satu dalil yang ada di Al-Quran Menjelaskan tentang kondisi hari kiamat nanti Situasi yang terjadi di hari kiamat nanti Yaitu Al-Quran Surah Al-Waqiyah Yang berarti juga hari kiamat teman-teman ya Kalau kita lihat langsung aja Dari di ayat keempat sampai ayat keenam Disitu Allah jelaskan Apabila bumi diguncangkan sedasyat-dasyatnya Ayat kelimanya Dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya Lalu ayat keenamnya Maka jadilah ia debu yang beterbangan Dan masih banyak lagi dalil-dalil di Al-Quran Yang menjelaskan tentang situasi kehancuran di hari kiamat nanti Kalau misalnya Saiful Karim ya Meyakini sendiri bahwa di hari kiamat tidak ada kehancuran Untuk dia sendiri keyakinan itu Nggak ada masalah Ini yang jadi masalah adalah Dia mengajarkan kemana-mana Mengajarkan kejamaahnya Bahwa di hari kiamat tidak ada kehancuran Ini sama aja Ngajak jamaahnya untuk tidak percaya dengan Al-Quran Dan Saiful Karim ini bahkan juga Mengajak jamaahnya Menjelaskan kejamaahnya Tidak percaya kepada hadis Rasulullah Mengenai tanda-tanda kemunculan hari kiamat Coba ini kita simak ya Lebih lucu lagi Apa saja yang aneh di dunia ini sekarang Selalu dikaitkan dengan Kiamat sudah dekat Gunung-gunung di Arab Dulu batu Sekarang gunung-gunung di Arab Tumbuh Ya lumut Sehingga gunung-gunung di sana sekarang Warnanya jadi hijau Itu kan peristiwa alam biasa Karena apa? Karena sekarang di Arab Akibat perubahan musim Sering turun hujan Kan masuk akal Ketika hujan turun Maka di batu-batu akan tumbuh lumut Jadi wajar kalau lumut di Arab Sekarang warnanya jadi hijau Tetapi hampir semua orang Yang sok tahu Nggak belajar sains Karena di Arab ada keanehan Gunung-gunung yang coklat Jadi warna hijau Lalu dikaitkan dengan Kiamat sudah dekat Di zaman Nabi Muhammad Juga kiamat sudah dekat Karena yang menentukan kiamat Bukan Allah Yang menentukan kiamat Ya kamu sendiri Yang menentukan kiamat Bukan Allah katanya Yang menentukan kiamat Kamu sendiri gitu ya Dan dia nggak percaya Tentang hadis Rasulullah Bahwa salah satu tanda Kedatangan hari kiamat Yaitu Menghijaunya Tanah Arab Teman-teman Padahal itu hadis Rasulullah Dia bilang lucu juga ya Ya kalau sudah Nggak percaya hadis Nggak percaya Al-Quran Ngapain jadi orang Islam Pakai gelar kiai segala Sahiful Karim ini Ada mirip-miripnya Dengan Panji Gumilang Dan juga ada mirip-miripnya Dengan Weldo Teman-teman Weldo itu juga Menganggap hari kiamat Nggak ada Bahkan juga menganggap Surga dan neraka Itu hanya ilusi Surga dan neraka Itu bertentangan Tidak ada Baik buruk Itu bertentangan Tidak ada Surga dan neraka Ilusi Surga dan neraka Ilusi Surga dan neraka Ilusi Lahir dan mati Juga ilusi Siang malam Ilusi Semuanya Tidak nyata Dia menyatakan teman-teman Bahwa Surga dan neraka Itu ilusi Tidak ada Bahkan Dia juga menyatakan bahwa Baik dan buruk itu Tidak ada Hanya ilusi semata Parah ini teman-teman Artinya teman-teman Dia mengajarkan kepada manusia Kepada pengikutnya Bahwa Baik dan buruk itu Tidak ada di dunia ini Kedok ajaran Weldo ini Juga ada kemiripan Dengan Seful Karim Yaitu Berkedok Ma'rifatullah Astagfirullahaladzim Kalau yang kayak gini Dibiarkan berkembang di Indonesia Ya siap-siap aja Agama kita akan hancur di Indonesia Ajaran Islam Ya akan rusak teman-teman ya Ayo kita ketemu lagi di video berikutnya Subscribe dan juga loncengnya Ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh